Musik Kita sebagai relawan itu diharuskan mencari lahan sama kita mencari petani yang bersedia dijadikan mitra untuk program gerakan menabung pohon. Caranya yang paling efisien dari pengalaman saya itu saya datang ke kelurahan, ke desa-desa karena memang saya hasilnya orang kebumen saya mudah secara komunikasi saya kan. Masyarakat ada feedbacknya, mereka bersedia mulailah kita mengumpulkan data yang diperlukan, KTP, surat panah, legalitas kemudian kita beberapa kali mengadakan perkumpulan baru setelah data terkumpul semua, diverifikasi lahan itu oleh tim verifikator yang ditujuk oleh Pertamina bahwa benar disitu layak untuk ditanami. Kalau petani di desa Wadas Malang ya khususnya kalau di Wadas Malang kan 1,1 juta pohon itu jenisnya albasia yang utama albasia kalau orang sini bilang wali konang terus ada jabon, ada jabon, kemudian ada akasia dan sebagian karet. Kalau yang terlibat itu kelompok taninya itu 60 lotnya itu ada 60 lot namanya 60 hamparan tapi petani yang terlibat itu 600 lebih. Itu baru petani yang nanem. Karena semua hampir masyarakat di desa ini itu nanem bibit yang dari Pertamina Foundation. Kami datang dengan Pertamina, kami dengan tekad bahwa ini akan bagus terbukti sudah. Jadi terhadukannya sementara baru masalah non teknis itu. Karena apa? Di daerah sini kalau masalah teknisnya penanaman, petani-petani sudah paham. Tukang bibit di sini juga banyak. Kota dekat sini seperti Pororjo, Magelang, Monosubo juga banyak menyediakan bibit sehingga kita tidak kesulitan mendatangkan bibit. Masalahnya masalah sosial yang bagaimana harus kita hadapi sehingga mereka mau. Terima kasih kepada Pertamina yang telah membuat program yang menurut saya dasar. Minimal di lima tahun ke depan sudah bagus, apalagi bibit nanti setelah kita bisa mandiri, relawan dan petaninya mandiri, bisa nanem terus, bisa membuat hijau dan nilai ekonominya ada. Pantor Tentu Pertamina!